Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel D.I.M. Yelda Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial cara membuat kupu-kupu rajut Benang yang saya gunakan Dua warna Benang warna putih dan ungu Pertama-tama Kita buat rantai Kita buat rantai Sebanyak 8 rantai Setelah kita membuat 8 rantai Kita buat tusuk slip Untuk menggabungkan Kemudian Kita buat 3 rantai lagi Kita buat Double cross Kemudian kita buat rantai Sebanyak 2 rantai Kita buat double cross lagi Sebanyak 2 rantai Dua double cross Kita buat 2 rantai Kita buat 2 rantai lagi Kita buat 2 rantai Dабal cross Dabal cross lagi Dabal cross lagi kita buat cara yang sama seperti ini sampai 82 double cross seperti ini setelah kita membuat 8 double cross 82 double cross seperti ini kemudian mata sambung seperti ini kemudian kita buat di sela-selanya kemudian kita lihat single cross maaf, maksudnya double cross kemudiannya 9 kali kemudian kemudian kita buat single cross buat single cross di sela sini antara dua double cross kemudian kita buat double cross sebanyak 6 kali selamat menikmati setelah kita membuat 6 double cross setelah kita membuat 6 double cross setelah kita membuat double cross seperti ini kita buat double cross lagi seperti ini sebanyak 6 kali kita lakukan secara yang sama sampai ke ujung mumparan sini setelah kita menyelesaikan benang berwarna umur kemudian kita sambung lagi dengan yang warna putih ini terakhir ini terakhir selamat menikmati di masalah kita lihat tukar tanah kita berpisah berif lihat selamat menikmati telah tersambung seperti ini setelah kita menyambungnya dengan benang yang berwarna putih kemudian kita buat satu rantai kita buat single cross di setiap lubang kita buat single cross mengelilingi kelopak ini untuk satu lubangnya kita isi dengan satu single cross setelah kita selesai membuat single cross mengelilingi kemudian kupu kemudian kita buat rantai banyak 10 rantai setelah kita selesai membuat rantai kemudian kita bentuk kupu-kupunya kita lipat menjadi dua seperti ini kemudian kita tarik seperti ini kemudian kemudian kita masukkan kemudian 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 lebih baik kemudian kemudian sembunyikan dalam ini kemudian ini ini tali benang biasa seperti ini kita ikat bagian ujung dan ujungnya kemudian kita masukkan seperti ini nah seperti ini hasilnya ya teman-teman seperti ini hasilnya kupu-kupu rajutnya jangan lupa selalu ditonton video-video dari saya jangan lupa like comment and subscribe terima kasih selamat menikmati